Nah, kalau misalnya oven digunakan untuk memanggang makanan, maka brazen bowl digunakan untuk memanggang manusia. Hai guys, selamat datang di channel saya, nama aku Rio, dan ini adalah The Mirror. Oke, untuk memenuhi janji di video sebelumnya, video konspirasi penghabis setan, hari ini aku mau membahas tentang alat-alat penyiksaan, alat-alat eksekusi yang digunakan untuk menghukum para kriminal berbahaya di dunia. Dan metodenya itu sangat-sangat brutal dan mengerikan. Nah, beda dengan hukuman zaman sekarang yang biasanya itu cuma penjara ataupun denda yang lebih manusiawi lah daripada hukuman-hukuman zaman dahulu. Bahkan zaman sekarang pun hukuman udah ada diskonnya untuk kelas tertentu. Tapi di era ini masih ada loh di dunia itu yang menggunakan hukuman-hukuman kayak hukuman zaman dulu. Seperti rajam dilepar batu, hukum penggal kepala, aku rasa masih ada sih zaman sekarang. Nah, meskipun hukuman zaman dulu itu dibilang nggak manusiawi dan sangat brutal, tapi nggak bisa dipungkiri hukuman dulu itu pastinya menimbulkan efek jerah. Karena akibat dari sebuah kejahatan itu bisa dikasih lihat dengan jelas di depan mata. Beda dengan sekarang yang hukuman itu hanya sekedar perkataan, tapi nggak dibuktikan. Contohnya hukuman mati untuk para koruptor. Nah, penyebab hukuman ini dijatuhkan itu pastinya memiliki kelas kejahatan yang sangat-sangat berat. Seperti membunuh warga, membunuh pemimpin negara, mencuri harta negara dan harta rakyat, memperkosa. Bahkan ada juga karena dianggap sebagai penyihir. Bahkan beberapa alat ini juga digunakan untuk menyiksa orang-orang dengan tujuan interogasi supaya mereka mau membocorkan informasi tentang musuh. Nah, tonaloo aku juga pernah bikin video satu ini, video tentang hukuman-hukuman terseram di dunia. Tapi ternyata setelah aku riset, ada banyak alat-alat penyiksaan dan metode hukuman yang masih belum kita bahas. Jadi malam ini kita akan membahas tentang alat-alat penyiksaan yang mengerikan di dunia yang digunakan untuk menghukum para penjahat. And now, before we do the exercise, the mirror mode is like it. Yang pertama adalah impalement. Impalement ini adalah salah satu metode penyiksaan yang sangat terkenal pada masa Flat Tapis, seorang pangeran walasia di tahun 1448. Dimana pangeran ini suka menyiksa dan membunuh orang-orang yang dia benci. Of course, orang-orang yang dia benci ini adalah orang-orang yang melanggar aturan pemerintahan dia pada saat itu. Dimana metode hukumannya, kriminal yang dijatuhi hukuman, akan dipasah duduk di sebuah tombak runcing yang panjang. Dan perlahan tombak akan dinaikkan, hingga menusuk bagian bawahnya, you know what I mean, sampai menembus ke dada bahkan ke tenggorokannya. Nah, dengan cara ini dibutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk para kriminal akan tewas, kehabisan darah, dan sebelum kematiannya, dia akan merasakan kesakitan yang sangat dahsyat. Gila, aku terakhir lihat hukuman kayak ini tuh di buku Siksa Neraka. Kalau kalian tahu zaman SD dulu banyak kan buku-bukunya. Dan ternyata ini dipakai di dunia nyata. Yang kedua adalah The Rack. The Rack. Nah, The Rack ini adalah alat penyiksaan yang terbuat dari kayu, dengan tali pengikat di setiap sudutnya. Alat penyiksaan ini digunakan pada abad pertengahan untuk menyiksa kriminal agar memberitahukan informasi yang penting, ataupun untuk menghukum para pengkhianat. The Rack ini adalah hukuman yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Dan tujuan dari The Rack ini adalah membuat si kriminal mengalami dislokasi persendian. Nggak ngerti? Jadi gini cara kerjanya. Si kriminal akan dibaringkan di atas papan kayu, dengan tangan dan kakinya yang terikat di setiap sudut balok kayu itu, di alat itu. Dan nantinya, Al Gojo akan memutar bagian bawah dan bagian atas kayu itu, sehingga tangan dan kakinya ini akan ketarik. Nah, kalian bayangkan aja, ini tangan kalian sama kaki ini diikat di masing-masing sudut, terus diputar. Pastinya ini ketarikan. Semua pergelangan tangan dan kaki itu bakal ditarik paksa, sampai akhirnya persendiannya putus, tulangnya patah, dan empat bagian tubuh ini bakal putus dari tubuh utama. Dan pastinya para kriminal akan tewas bersimbah darah. Yang ketiga adalah Iron Maiden. Nah, pada awalnya, alat penyiksaan ini masih dianggap tabu sama orang-orang. Dianggap hanya ada di dongeng-dongeng dan cerita-cerita. Nah, nyatanya nggak ada. Tapi ternyata ditemukan di daerah Nuremberg, Jerman. Alat ini beneran ada, guys. Nah, Iron Maiden ini ditemukan pada tahun 1800-an, yang bentuknya itu seperti peti mati, seperti tudung yang terbuat dari besi, dan di dalamnya itu ada duri-duri yang sangat panjang. Ketika orang-orang masuk ke dalam peti itu, dan peti itu ditutup, maka semua duri di dalam peti itu bakal menyatu, gitu. Dan otomatis bakal menusuk semua bagian tubuh si kriminal. Nah, tapi katanya meskipun darah ketusuk sama duri-duri ini, para kriminal nggak akan langsung mati. Tapi membutuhkan beberapa hari sampai si kriminal ini tewas kehabisan darah. Yang pastinya sebelum tewas itu, dia juga akan merasakan kesakitan yang sangat dasar. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, dia tutup besi nih. Bagian muka itu nggak ketusuk apa? Kayak matanya, atau... Ih, gila. Berarti selama beberapa hari dia bertahan hidup, itu... Nggak kebayang sih aku. Next adalah peer of anguish, yang udah kita bahas di video sebelumnya. Seperti namanya peer, alat ini berbentuk seperti buah peer, yang memiliki kelopak kayak daun, dan bisa dibuka. Nah, alat penyiksaan ini biasanya digunakan untuk kriminal wanita, tergantung dari apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka ini dicat karena berbohong, atau berkhianat, maka alat ini akan dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, kalau misalnya si pelaku ini berzina, maka alat ini akan dimasukkan ke lubang area vitalnya. Dan ada juga yang mengatakan kalau alat ini digunakan untuk menghukum wanita yang dianggap sebagai penyihir. Nah, cara kerja alat ini adalah dimasukkan ke dalam lubang yang tadi kita bahas, entah itu mulut atau alat vitalnya, dalam keadaan yang tertutup. Setelah alat ini sampai di dalam lubang itu, maka perlahan akan dibuka, sampai akhirnya lubang ini robek. Nah, alat penyiksaan ini dicat sebagai alat penyiksaan paling keji di dunia, dan dirancang untuk memberikan penderitaan secara maksimal kepada orang yang menerimanya. Kalian mungkin para wanita bisa lebih merasakan sakitnya alat ini. Dimasukin, terus dibuka. Berarti di dalam tubuh, alat itu bakal merobek, karena kan sisinya itu runcing tuh, biar apa yang gue disini, terus dibuka. Next adalah intestinal crack. Nah, kriminal yang melakukan pelanggaran dan menempatkan hukuman ini, maka dia akan dibaringkan di sebuah tempat, kayak dipan gitu, kemudian perutnya disayat, sehingga organ dalamnya itu kelihatan. Kemudian ususnya diikat, lalu dikaitkan ke sebuah katrol, dan nanti katrol ini akan diputar, sehingga perlahan-lahan usus dari si kriminal ini akan ditarik keluar. Dan pastinya kriminal dalam keadaan hidup, sehingga dia bisa merasakan setiap inci usus yang keluar dari dalam tubuhnya. Nah, sama dengan metode sebelumnya, para kriminalnya akan dibiarkan mati kehabisan darah, dan pastinya mereka akan ditinggalkan dalam keadaan yang kesakitan. Next adalah knee splitter. Ini salah satu alat yang paling merinding, waktu aku baca dan melihat gambarnya. Jadi, knee splitter ini dalam bahasa Indonesia disebut penghancur lutut. atau pemisah lutut. Dan alat ini digunakan sebagai alat penyelidikan, atau alat yang digunakan untuk menginterogasi pihak musuh yang tertangkap. Jadi, untuk mengorak informasi tentang lawannya. Nah, cara menggunakannya, kaki musuh ini bakal dimasukkan ke dalam knee splitter itu, kemudian ditekan. Nah, ketika pertanyaan yang dicecar kepada orang yang mendapatkan hukuman ini, tapi dia nggak mau ngaku, maka alat itu akan diputar, sehingga lutut kita tuh makin ditekan oleh duri-duri yang ada di alat itu. Kepentuk meja aja, kalian nggak bisa jalan kan? Langsung lemas kaki, ini... Aku langsung gemeteran luturku. Coba lutur kalian tuh ditekan, dihimpit, sampai hancur, kalau misalnya kalian nggak mau mengaku. Ini adalah alat penyiksaan yang konsepnya tuh kayak oven. Nah, kalau misalnya oven digunakan untuk memanggang makanan, maka brazen bull digunakan untuk memanggang manusia. Brazen bull ini adalah alat penyiksaan pada zaman Mesir kuno, yang diciptakan oleh orang Mesir yang bernama Perilus. Dimana brazen bull ini, seperti namanya, terbuat dari bahan perunggu yang berbentuk seperti banteng. Dan si banteng ini memiliki pintu di samping badannya dan memiliki lubang di hidungnya. Nah, orang mendapatkan hukuman ini, pertama kali lidahnya akan dipotong, kemudian tubuhnya diikat keseluruhan dan dimasukkan ke dalam tubuh si brazen bull itu. Kemudian bagian bawah tubuh si banteng ini akan dipasangkan api unggun. Bukan api unggun untuk menghangatkan tubuh pastinya, tapi untuk membakar. Dan pastinya brazen bull yang terbuat dari perunggu, si penghantar panas yang sangat baik. Kalian bisa kebayang apa yang terjadi di dalam itu. Pastinya si pelaku akan kepanasan dan terpanggang. Dan nanti asap akan keluar dari lubang hidung si banteng. Dan suara teriakan si kriminal akan terdengar sangat nyaring dari mulut si banteng. Nah, konsep dari brazen bull ini dikatakan sebagai bentuk dari penjahat yang dibakar dosanya. Dosa dibakar, tapi jelas-jelas itu badannya yang dibakar, bukan dosanya. Sebuah perwujudan dari neraka di dunia nggak sih? Next, juga alat yang sangat mengerikan ketika aku membayangkan dan melihat gambarnya. The Judas Chair. Alat ini dibuat dari kayu dengan piramid runcing di atasnya. Dan orang yang mendapatkan hukuman ini akan dipaksa duduk di atas piramid itu piramid yang runcing itu dengan keadaan yang tanpa busana. Tangan, kaki, dan leher si kriminal akan diikat dan nantinya akan ditarik. Jadi semakin tubuh ini ditarik, maka piramid itu bakal semakin dalam masuk ke dalam tubuh si kriminal. Aku merinding ngebayangin alat ini, guys. Alat ini disebut juga sebagai topeng pengekang. Dan benda ini digunakan untuk menghukum wanita yang berbuat nggak sopan sama suaminya. Jadi zaman dulu itu para suami ini dijunjung tinggi sampai-sampai istri yang nggak sopan sama dia pun atau berkata-kata kasar punya hukuman yang sangat mengerikan. Besi ini terbuat dari besi berbentuk topeng yang digunakan ke kepala wanita yang dihukum. Dan ada bagian khusus dari topeng ini yang digunakan untuk menjepit lidah. Nah nantinya wanita yang dipasangkan topeng ini bakal diarah keliling kota dan dipermalukan. Nanti pas wanita ini berada di tengah-tengah kota itu, orang-orang akan melempari dia dengan batu, akan meludahi dia, mencacimaki dia. Karena ke nggak sopanan itu kepada suaminya. Tapi bukan cuma wanita yang nggak sopan sama suaminya, tapi wanita yang suka menggosip, suka menggibah, wanita yang malas. Dan wanita yang suka marah-marah juga dapat hukuman. Dan itu dibedakan dengan bentuk topengnya. Kalau wanita yang pemalas itu dipasangkan topeng besi berbentuk sapi. Kalau wanita yang suka bergosip itu dipasangkan topeng yang kayak kelinci. Dan wanita yang suka marah-marah itu dipasangkan topeng yang seperti tikus. Nah nanti ketika diarah keliling kota ini kan jalan kaki tuh, pastinya tubuh bergetar kan. Nah setiap getaran di tubuh itu akan membuat lidah terjepit, dan pastinya si wanita merasakan kesakitan yang sangat parah. Jadi selain merasa malu, para wanita yang menerima hukuman ini akan merasakan kesakitan. Dan hal ini pastinya akan memaksa wanita zaman dahulu itu untuk menjadi wanita yang lebih baik. Next adalah thumbscrew. Alat ini digunakan sebagai alat untuk interogasi dan memaksa tahanan atau pihak musuh memberikan informasi yang dibutuhkan ataupun mengakui kesalahan. Alat ini sangat kecil dan digunakan untuk menjepit ibu jari, menjepit jempol. Dan setiap si tahanan ini akan diberikan pertanyaan dan dia nggak mau jawab, maka alat ini akan diputar. Jadi kayak ada bautnya diputar sampai jempol ini ketekan. Semakin dia nggak mengakui, maka semakin hancurlah jempol ini karena ditekan oleh thumbscrew. Dan ini salah satu alat interogasi yang sangat menyakitkan. Next adalah the head crusher. Seperti namanya, pemecah kepala. Alat ini digunakan untuk menghukum para kriminal yang melakukan kesalahan fatal. Dimana orang yang mendapatkan hukuman ini, kepalanya itu akan dijepit oleh alat ini. Dan logam berbentuk helm ini akan ditekankan ke kepala si kriminal sampai perlahan-lahan hancur. Next adalah the Spanish Tinkler. Ini juga salah satu alat penyisaan paling mengerikan di abad pertengahan. Dimana alat ini berbentuk cakar logam. Tapi pastinya alat ini nggak dipakai untuk mengumpulkan daun-daunan. Tapi digunakan untuk menggaruk punggung para tahanan. Sampai akhirnya tubuh si tahanan ini akan tercabik-cabik dan hancur oleh runcingnya besi di alat itu. Next adalah the scavenger's daughter. Dimana orang yang mendapatkan hukuman ini di tubuhnya itu akan dipasangkan sebuah besi dengan tubuh si kriminal ini yang sedang meringkuk. Jadi dia meringkuk kayak gini dan tubuhnya itu dipasangkan lingkaran besi itu. Sama dengan alat sebelumnya, dimana tubuh si kriminal ini perlahan-lahan akan ditekan oleh lingkaran besi itu. Sehingga perlahan-lahan tubuh si kriminal akan remuk dan hancur karena ditekan oleh lingkaran besi. Nah ini juga satu alat yang sering aku lihat di internet tentang alat penyiksaan terseram. Dan kenapa namanya disebut donkey atau keledai? Karena metodenya itu kita memang harus menungganginya seperti kita menunggangi keledai. Spanish donkey berbentuk sebuah balok kayu yang ditopang menggunakan dua batang kaki. Nah cara menggunakannya, tahanan akan dibiarkan tanpa busana dan dipaksa duduk di atas alat itu. Dimana bagian atas itu terbuat dari besi yang sangat runcing. Kalian bayangkan kalian mendunggangi itu dengan besi runcing, besi tajam. Dan bukan cuma itu, kaki tahanan ini akan dipasangkan bola besi yang sangat berat. Sehingga tarikan tubuhnya itu makin berat ke bawah. Dan bagian bawah tubuhnya itu akan dipaksa untuk lebih menancap ke bawah. Dan katanya alat hukuman ini dikhususkan untuk para wanita guys. Disini kalian bayangkan semenyeramkan apa alat ini. The Spanish Spider. Yang mana alat ini merupakan hasil modifikasi dari alat yang bernama Breast Reaper atau alat probek payudara. Dan alat ini cukup populer di tanah Bavaria di Jerman pada zaman dahulu. Dan alat ini digunakan untuk memutilasi payudara wanita yang dicatuhi hukuman. Dimana alat ini berbentuk seperti besi runcing yang digunakan untuk menjepit dada wanita. Dan memiliki kaki besi seperti kaki laba-laba. Nah sebelum digunakan alat ini akan dipanaskan dulu sampai besinya itu merah. Barulah besi ini digunakan untuk menjepit payudara wanita sampai akhirnya bagian tubuhnya itu melepuh terus rontok. Kalian bayangkan daging rontok. Nah biasanya hukuman ini dilakukan kepada wanita yang suka mengaborsi bayi dan melakukan perzinahan. Tapi selain payudara alat ini juga digunakan untuk merobek bagian tubuh lain seperti bokong, jari, pangan, ataupun kaki. Dan gak cuma itu sadisnya alat ini atau ketika eksekusi itu sengaja dipertontonkan di depan kelayak umum khususnya kepada anak-anak. Supaya mereka dari kecil itu udah dapat efek jerah ketika mereka melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh si kriminal itu. Jadi dari kecil anak-anak ini udah dididik kalau inilah akibatnya ketika kalian melakukan hal-hal itu. Gimana? Satu sisi bagus karena kita diperlihatkan akibatnya sehingga orang-orang itu bakal takut untuk melakukan kesalahan itu. Coba aku mau tau menurut kalian gimana tentang hukuman-hukuman yang dari tadi kita bahas. Dan serumnya lagi kebanyakan wanita yang mendapatkan hukuman ini akan dibiarkan tewas dengan luka yang menganga. Nah, serapado ini berasal dari bahasa Spanyol yang artinya tali pengekang. Dan alat ini digunakan untuk menghukum wanita yang dianggap sebagai penyihir. Karena memang di Eropa pada zaman dulu itu masih kentalnya dengan penyihir-penyihir. Nah, oleh karena itu wanita yang dicap sebagai penyihir akan digantung dengan tangan yang diikat ke belakang. Jadi kalian bayangkan tangan kalian diikat ke belakang terus digantung. Ini gimana? Dislokasi pastinya. Dan pastinya hal itu mengakibatkan rasa sakit yang sangat parah. Beberapa dari mereka yang merupakan hukuman ini mengatakan kalau sendi-sendi mereka itu seakan robek. Dan ura-ura tangan seperti putus satu persatu. Ini bukan cuma kiasan ya guys. Kalian bayangkan digantung dengan keadaan tangan kebalik itu ya pastinya engsel bakal putus sih menurutku. Atau seenggaknya patah lah ininya engselnya itu. Nah, di tengah rasa sakit itu barulah si wanita ini akan diinterogasi tentang benar atau enggaknya dia ini adalah penyihir. Gila ya ini belum ketahuan udah disiksa. Karena memang zaman dulu itu ada bukti nggak ada bukti. Orang yang dianggap penyihir itu bakal langsung disiksa. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton film-filmnya kayak film Hansel dan Gretel itu juga ada tuh dulu. Wanita yang bukan penyihir tapi dihukum kalau itu penyihir. Nah, alasan kenapa wanita yang dicat penyihir ini diinterogasi dalam keadaan yang seperti itu. Itu supaya mereka nggak bisa mengeluarkan mantra-mantra sihirnya karena mereka terlalu fokus dengan rasa sakit. Nah, next adalah The Blood Eagle. Ini juga salah satu metode yang cukup mengerikan. Sangat mengerikan sih. Jadi The Blood Eagle ini adalah metode hukuman yang digunakan pada prajurit Norse kuno di Jerman Utara. Nah, kenapa disebut sebagai The Blood Eagle atau elang berdarah? Itu karena tubuh orang yang dijatuhi hukuman ini bagian belakangnya itu bakal dibelah. Dan tulang rusuknya bakal dipatahkan dan diangkat sehingga membentuk sebuah sayap. Dan di situ paru-parunya akan ditusukkan ke tulang itu dan ditaburi oleh garam. Nah, proses kematian dari hukuman ini membutuhkan waktu beberapa hari. Dan biasanya para kriminal akan tewas karena kekurangan oksigen, kehabisan darah, dan karena rasa sakit yang sangat luar biasa. Tapi kok masih bisa hidup ya? Paru-paru dikeluarin, ditusuk, ditulang rusuk. Tulang rusuk udah patah, masih bisa hidup. Gila ya orang-orang dulu ya. Dan yang terakhir adalah The Catherine Well. Catherine Well atau disebut juga sebagai The Breaking Well, roda yang berputar. Adalah eksekusi mati yang digunakan di Jerman pada era pertengahan. Dimana cara eksekusinya ini para kriminal akan diikat di atas sebuah roda. Roda raksasa dan nantinya roda ini akan diputar. Nah, sembari roda ini berputar, algojo-algojo penyiksa akan mencambuki, memukuli para kriminal yang lagi berputar-putar di roda itu. Jadi mereka lagi mutar, dihantam lah, dipukul lah, dicambuk lah. Berkali-kali bahkan sampai tubuh mereka udah hancur. Dan hukuman ini dilaksanakan di depan publik, dan dilihat oleh anak-anak alasannya sama kayak yang sebelumnya, supaya anak-anak ini udah mendapatkan efek jera sejak dini. Bahwa nyata loh, ketika kalian melakukan kesalahan ini, kalian akan dibuat seperti ini. So guys, jadi itulah, kalau nggak salah ada 18 list alat-alat penyiksaan, alat-alat eksekusi yang digunakan pada zaman dahulu, kebanyakan pada era pertengahan, tahun 1400-1800an. Dan memang asli serem-serem banget. Semuanya itu berdarah. Tubuh yang hancur, tubuh yang patah, darah. Sangat beda dengan hukuman sekarang. Tapi beda dengan zaman dulu, yang jelas-jelas nih di depan umum diterapkan kayak gini, kematian langsung. Dan dipertontonkan kepada anak-anak untuk memberitahukan kepada mereka kalau inilah akibatnya ketika kalian melakukan kesalahan itu. Coba di sini aku yakin banyak pro-kontra nih. Karena hukuman-hukuman semacam ini yang masih diterapkan di dunia ini juga menimbulkan pro-kontra. Ada yang menganggap kalau nggak manusiawi hukumannya. Ada juga yang menganggap bagus karena menimbulkan efek jera. Tapi aku mau tau pendapat kalian gimana? Coba share pendapat kalian di bawah tentang hukuman-hukuman kayak gini. So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Semoga menambah wawasan untuk kita yang nggak terlalu banyak tahu tentang dunia. Dan satu hutangku dari video sebelumnya lunas, video ini. Dan aku masih punya satu hutang lagi, yaitu pergerakan Illuminati dan Freemason di Indonesia. Gimana pergerakan sekte-sekte sesat yang pernah masuk ke Indonesia. Ini menarik sih, tapi aku butuh waktu untuk riset. Jadi mana yang harus kudulukan? 9-1-1-4-17 atau video itu. So, seperti biasa teman-temanku semua. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Kalau nggak suka, dislike aja. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan serangan untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. By the way, kalau misalnya kalian mau tahu, aku pakai hoodie dari mana? Aku pakai hoodie dari Kerah Baju. Instagramnya Kerah Baju, linknya aku taruh di bawah. Kalau kalian tertarik. Bye guys! Nah ketika badan si tubuh, ketika di bawah berjalan atau di bawah berlari. Eh, apa sih? Skip lah, heretik. Dan alat, dan alat berbentuk, dan helm berbentuk. Of course, orang-orang yang dia benci ini adalah, Of course, orang-orang yang dia benci ini adalah orang-orang yang, Of course, orang-orang yang mereka benci ini atau mengakui sesuatu yang merupakan Sampai jumpa! ша! Baiklah! Baiklah! Baiklah!